Ada kurir, bandarnya nggak pernah tahu, itu kadang-kadang hanya pemakai, hanya pengedar-pengedar kecil, bandarnya nggak pernah tahu. Terima kasih telah menonton! Kita punya pemimpin-pemimpin yang terbaik depan melalui proses seleksi di Pemilu 2021. Artinya Pak, selama pada saat DKS itu nanti di situ bisa masyarakat menyampaikan, entah itu terkait Pak Soba ataupun hal-hal lain dengan dasar bukti Pak? Betul, kita dapatkan lebih untuk menghukumkan seseorang. Tidak boleh kita hanya berdasarkan selesai. Temuan-temuan, informasi atau penerapan masyarakat tentu akan kami lakukan proses-proses kembali atau kelalifikasi, sehingga apapun itu, potosan yang kita ambil tentu potosan yang terbaik. Informasi-informasi apapun yang masuk ke KPU, tidak serta-merta langsung kami langsung eksklusi. Ada proses saya kira tabayun yang harus kita lakukan, sehingga langkah-langkah terbaik juga bisa kita dapatkan setelah proses tabayun. Jadi, silaturahmi saya dengan jenderal, ini bukan yang pertama saja, saya kira terus-menerus. Karena menjaga kealtaran, itu tugas kita semua, termasuk teman-teman wartawan juga saya kira punya akses informasi dari mana-mana, sehingga bisa memberikan kepada kami informasi, termasuk data-data dukungnya, untuk kemudian bisa menjadi atensi kami di penyelenggaraan. Terima kasih, ini wujud daripada aparat responsif melihat di jala di masyarakat. Nah, kita kan nggak bisa diem juga begitu masyarakat, itu kok ini, ini kok ini kan, kita nggak bisa diem. Yang kedua, memang kerjaan di bidang narkotika itu tidak seperti di bidang yang lain, Pak. Karena kita banyak, ya diperlukan, kita hanya menyentuh pada kurir, bandarnya nggak pernah tahu. Itulah, kadang-kadang hanya pemakai, ya hanya pengedar-pengedar kecil, bandarnya nggak pernah tahu.